Puspom TNI meretapkan Kepala Basarnas Kabasanas RI Marsedia Henry Elviani dan Koordinator Staff Administrasi Kabasanas RI Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus sua proyek di Basarnas. Hal tersebut diungkapkan oleh Dampuspom TNI Marsda Agung Hadoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 31 Juli 2023. Henry dan Afri langsung ditahan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Halim, Jakarta Timur. Keduanya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka proyek di Basarnas oleh KPK namun dianulir. Wakil Ketua KPK Johani Standak mengukapkan keputusan mentersangkakan Henry dan Afri adalah kesalahan prosedur. Ia merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam aturan tersebut, pokok-pokok peradilan diatur di empat lembaga, yaitu peradilan umum, militer, peradilan tata usaha negara dan agama. Hal tersebut disampaikan tanak setelah rombongan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wujoyono didampingi Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Marsykel I Agung Handoko beserta jajaran mendatangi KPK pada Jumat 28 Juli. Mereka tak terima dengan penetapan tersangka Henry dan Afri karena keduanya masih merupakan prajurit aktif militer. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengatakan, setiap tindakan yang dilakukan prajurit militer tunduk pada UU No. 31 tahun 1997 dan UU Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Terdapat batas kewenangan terkait penanganan korupsi, yaitu KPK memproses warga sipil sementara anggota TNI aktif diperiksa oleh Puspom. Puspom bertindak sebagai pengidik yang kemudian berkasnya diserahkan ke auditor militer. Selanjutnya melalui persidangan, diperadilan militer sudah langsung berada di bawah teknis judisial makamah agung.